Legenda kelelawar seri 5 pendekar harum jelit 13. Menunggu kematian memang tidak enak rasanya baik kalau menunggunya itu dengan berdiri, berduduk atau berbaring. Tapi terpaksa mereka harus menunggu, sebab selam menunggu memang tiada jalan lain. Selama hidup Chow Liu Hiang, entah sudah berapa banyak menghadapi lawan yang menakutkan, tapi siapapun juga yang dihadapi dan urusan apapun, tak pernah ia kehilangan keberanian dan tidak pernah putus asa. Semakin menakutkan musuh yang dihadapinya, semakin besar pula keberaniannya, otaknya juga bekerja terlebih cepat dan tajam, ia yakin segala persoalan di dunia ini pasti dapat dipecahkannya. Hanya sekali ini otaknya seperti kosong blong, apapun tak dapat dipikirnya. Angin semakin kencang, ombak pun semakin tinggi. Rakit peti mati mereka itu terlempar naik turun, selain memegangnya erat-erat, apapun tak dapat dilakukan oleh mereka. Malahan kalau kurang erat berpegangan, bisa jadi akan terlempar ke laut. Tapi kalau benar-benar bisa terlempar ke laut, mungkin akan terasa puas malah. Mati sendiri tidak menyakitkan, yang menyiksa adalah detik sebelum mati itulah. Seseorang kalau masih dapat berontak, masih dapat berjuang, masih dapat melawan, maka takkan takut menghadapi persoalan apapun iuga. Tapi jika apa yang bisa dilakukannya tiada lain kecuali menunggu saja, inilah yang sangat menakutkan. Hanya dalam keadaan mencekam beginilah akan kentara betapa keberanian seseorang meski wajah Chowliuh yang juga pucat, tapi masih tetap tenang dan sabar, hampir tiada berbeda seperti biasanya. Dan Oh Ti Hoa ternyata benar-benar telah tidur, malahan kelihatan sangat nyenyak. Eng Ban Li lagi menunduk. Kim Leng Chi menggigit bibir, Tio Sam berkomat kamit seperti lagi bergumam sendiri, seperti juga sedang berdendang. Hanya pelak saja dia tetap berduduk di tempatnya dengan membusungkan dada, dengan metel, terbelalak ia pandang Kim Leng Chi butiran keringat memenuhi dahinya. Entah sudah berapa lama, sekonyong-konyong pelak berbangkit di tatapnya Kim Leng Chi katanya, Nona Kim, aku berangkat lebih dahulu, aku, aku. Belum habis ucapannya ia terus melompat seperti hendak terjun ke laut. Kim Leng Chi menjerit, tapi tangan Chow Liu Hi yang secepat kilat dapat meraih ikat pinggang peklak. Pada saat itu juga mendadak Tio Sam juga berteriak, Hi, apakah itu di permukaan laut yang gelap bulita itu tiba-tiba muncul setitik sinar? Kalau hujan badai sudah hampir tiba, dari mana bisa ada kelipan bintang? Oh Ti Hoa kegirangan dan berteriak-teriak. Aha, itulah lampu, tempat yang ada lampunya kalau bukan daratan tentulah di atas kapal. Kelipan sinar lampu itu memang betul bintang, bintang penolong. Mereka berusaha mendayung sekuatnya ke arah kelipan lampu. Meski angin meniup kencang dan gelombang ombak sangat besar, tapi semua itu bukan apa-apa lagi bagi mereka. Sinar lampu itu semakin terang dan semakin jelas. Mereka mendayung dengan terlebih cepat, lambat laun suara orang di kapal sana sudah dapat terdengar. Chow Liu Hiang melirik peklak sekejap, ucapnya dengan tegas, seseorang asalkan tidak mati, dalam keadaan apapun juga harus tahan uji. Kukira inilah pokok dasar kehidupan manusia, betul, tukas Eng Ban Li. Ada ucapan Chow Hiang Suwe yang paling tepat, yaitu manusia tidak berhak membunuh orang lain, tapi juga tidak berhak membunuh diri sendiri. Kapal itu sangat besar, setiap orang yang berada di kapal itu pun sangat sopan, halus tingkah lakunya, kerebicaranya juga lemah lembut. Ketika Chow Liu Hiang sudah berada di atas kapal, segera ia merasakan kapal ini sangat istimewa. Menurut pengalaman mereka, kelasi kapal kebanyakan kasar dan kotor. Maklum, di tengah lautan, air tawar jauh lebih berharga daripada arak yang paling enak dengan sendirinya kesempatan mandi mereka tidak banyak. Meski hujan badai sudah hampir tiba, setiap orang di kapal itu tetap tenang, terhadap Chow Liu Hiang dan kawan-kawan iuga sangat sopan santun. Siapapun dapat melihat bahwa kelasi-kelasi kapal ini pasti mengalami latihan yang sangat baik, dari gerak-gerik mereka dapat diketahui juragan kapal ini pasti luar biasa. Dan dengan cepat sekali Chow Liu Hiang sudah dapat membuktikan kebenaran dugaannya itu. Cuma juragan kapal ini jauh lebih muda daripada dugaannya, seorang pemuda yang dan lembut, berpakaian perlenteh, tapi tidak berlebihan. Terdengar suara kecapi yang merdu sayut-sayut terbawa angin. Dari kejauhan melalui jendela kabin. Chow Liu Hiang dapat melihat pemuda itu sedang memetik kecapi. Tapi ketika mereka hampir mendekati kabin, suara kecapi itu lantas berhenti. Tau-tau pemuda itu muncul menyambut kedatangan mereka dengan tersenyum simpul. Senyuman pemuda itu sangat simpatik, tapi sepasang matanya menampilkan perasaan hampat dan kesepian. Dia menjual kepada Chow Liu Hiang dan kawan-kawannya, ucapnya dengan tersenyum, maaf jika kedatangan para tamu terhormat tidak dilakukan sambutan selayaknya. Ah, berkat pertolongan Anda sehingga kami terhindar dari malapetaka, kalau bisa berteduh sekedarnya, mana berani kami mengharapkan apa-apa lagi jika cuan rumah sungkang-sungkang begitu, sungguh kami menjadi bingung malah. Demikian Chow Liu Hiang balas menjura. Ah, bila mana dapat membantu sesuatu, beruntunglah bagiku, jika Anda juga sungkan-sungkan begini. Chai Hai sendiri pun merasa rikuh, kata pemuda ini dengan ramah. Tadi kami mendengar petikan kecapi yang merdu, maaf jika kedatangan kami justru mengganggu keasikan Anda, kata Chow Liu Hiang. Dari ucapan Anda ini, agaknya Anda seorang ahli seni musik, sebentar akan kemohon petunjuk, ujar pemuda itu tertawa. Dalam pada itu Oh Ti Hoa menjadi tidak sabar dia sudah lelah, lapar dan haus, diliriknya poci arak yang tertaruh di atas meja sana sungguh kalau bisa poci itu akan ditubruknya terus ditenggak sepuas-puasnya. Tapi Chow Liu Hiang justru melayani pemuda itu bicara tetek bengek, tentu saja ia merasa sebal, segera ia berseru, aha, bagus, di samping kecapi ada arak, memetik kecapi sambil minum arak sungguh asyik dan menyenangkan. Apabila bisa mendengarkan suara kecapi Anda sungguh menyenangkan, padahal yang diincar araknya, tapi dia justru omong tentang kecapi segala. Tentu orang lain dapat merabah isi hatinya. Chow Liu Hiang tertawa, katanya, kawanku ini bukan saja mahir mengenai seni suara, juga ahli arak, Oh Ti Hoa melototinya dan memotong, terus terang meski telingaku sekarang tak mendengarkan suara kecapi, tapi di mataku sudah terlihat adanya arak, pemuda itu tertawa, katanya. Dari nadanya, masa tak dapat dibedakan maksud tujuannya? Bahwasannya Oh Tai Hiap adalah jago minum arak, hal ini sudah lama ku dengar, baru Oh Ti Hoa mau tertawa, seketika ia jadi melengak katanya, Hi, kau kenal diriku maaf, belum pernah kenal, jawab pemuda itu. Lalu dari mana kau tahu aku si Oh Tanya Oh Ti Hoa? Kupu-kupu terbang menari, harum bunga memabukan. Orang yang dapat selalu berdampingan dengan Chow Yang Swee, siapa lagi kecuali Oh Tiap Hoa, si kupu kembang, julukan Oh Ti Hoa, Oh Tai Hiap Chow Liu Hiang jadi melengak juga. Kiranya yang kau kenal bukan diriku melainkan si ku. Chow Liu Hiang, kata Oh Ti Hoa. Nama kebesaran Chow Yang Swee sudah ku kagumi cuma sayang selama ini belum pernah berjumpa, kata pemuda itu. Kembali Oh Ti Hoa melenggong katanya. Jika kau tidak pernah melihat dia dari mana kau tahu dia ini Chow Liu Hiang pemuda itu tidak langsung menjawab pertanyaan ini, dia tersenyum dan bertanya pula. Angin kencang dan ombak besar, air laut bergolak, berdiri kalian tentunya tidak anteng, sedangkan tinggi geladak kapal ini kira-kira dua tombak dari permukaan air, bila naik ke sini dengan melompat, waktu hingga di atas geladak tentu akan menimbulkan suara, betul, jika di daratan lompatan setinggi dua tombak bukan soal di atas air memang lain halnya, ujaroh Ti Hoa. Tapi waktu kalian pernah melompat ke sini, Chai Hei hanya mendengar suara kaki lima orang. Sekali lompat dua tombak di atas air dan tidak menimbulkan suara ketika hingga ke bawah, betapa tinggi ginkangnya ini sungguh tiada bandingannya di dunia ini, dia tertawa, lalu menyambung pula, ginkang Chow Yang Suei benar-benar tiada taranya, sungguh Chai Hei tunduk dan kagum lahir batin, tapi kera bagaimana pula kau tahu orang keenam yang lompat ke atas kapal tanpa menimbulkan suara itu ialah dia dan dia ini pula Chow Liuhi yang tanya Oh Ti Hoa penasaran. Pemuda itu tertawa pula jawabnya, perau teromba ngambing di tengah laut yang bergolak, hujan badai sudah hampir tiba, setelah mengalami bencana tapi masih sanggup bicara dan tertawa sewajarnya seperti tak terjadi apa-apa. Pandanglah ke seluruh dunia ini, kecuali Chow Yang Suei ada berapa orang lagi lalu dia berpaling kepada Chow Liuhi yang dan berkata, sebab itulah Chai Hei berani mengenali Chow Yang Suei jika tindakanku ini agak sembrono, mohon dimaafkan, Oh Ti Hoa melongo dan tak sanggup buka suara lagi. Pemuda itu benar-benar seorang tokoh yang luar biasa, jauh lebih hebat daripada sangkaannya. Arak pun disuguhkan. Arak pilihan, arak sedap. Untuk menghibur hati yang kesal, biasanya tiga cawan arak enak sudah cukup membuat orang lupa daratan. Kini, Oh Ti Hoa sudah menghabiskan lima cawan, sedikit banyak ia rada mabuk, karena itu kata-katanya mulai banyak. Seseorang kalau dalam keadaan lelah dan lapar, daya tahan minum araknya sudah tentu jauh lebih lemah daripada biasanya. Sementara itu, masing-masing sudah saling memperkenalkan nama. Hanya Eng Ban Li saja tetap menggunakan nama samaran, yakni Kongsun Jatih, maklum, puluhan tahun jadi opas, rasa curiganya terhadap orang lain selalu timbul, terutama terhadap orang yang baru dikenalnya. Dengan tertawa pemuda itu berkata pula, Kiranya Anda adalah orang ternama semua, kehadiran kalian sungguh menambah semarak suasana di kapalku, sungguh sangat beruntung, bila orang seperti mu mengaku sebagai orang tak terkenal, akulah orang pertama yang tidak percaya, seru Oh Ti Hoa. Cepateng Ban Li bertanya dengan tertawa. Betul, kami pun ingin mohon diberitahu nama tuan rumah siang mulia, Cai He Si Goan bernama Sui Hun, jawab si pemuda. Jarang sekali ada orang si begini, ujaroh Ti Hoa dengan tertawa. Dan entah di manakah kediaman Anda tanya Eng Ban Li. Kuan Tiong, jawab Goan Sui Hun. Gemerdep sinar matu Eng Ban Li, katanya. Keluarga Goan dari Kuan Tiong memang termashur, nama Bu Cheng San Cheng begitu terkenal, keluarga terhormat nomor satu di dunia perselatan. Entah apa hubungan antara Goan Kong Chu dengan Goan Lo Cheng Chu Goan Tong Wan dari Bu Cheng San Cheng sekarang beliau adalah ayahku, jawab Goan Sui Hun. Keterangan ini membuat semua orang tercengang. Bahkan Chow Liu Hiang juga merasa tertegun, seperti mendengar sesuatu berita yang aneh dan mengejutkan. Bu Cheng San Cheng atau perkampungan tanpa sengketa dibangun di Goan Jingkok di barat kota Tai Goan pada 300 tahun yang lalu. Nama Bu Cheng tanpa sengketa alias damai itu bukan dicetuskan oleh pendiri perkampungan itu tapi pemberian para ksatria dunia perselatan. Sebab pada waktu itu boleh dikatakan ada seorang pun di dunia ini yang mampu melawan penguasa perkampungan itu. Sejak itu Bu Cheng San Cheng selalu melahirkan pendekar ternama dan banyak melakukan hal-hal yang menggemparkan dan mengagumkan di dunia kangong. Selama 50 tahun terakhir ini memang tidak ada kejutan yang dilakukan orang Bu Cheng San Cheng tapi wibawa selama 300 tahun masih tetap bertahan bila orang Bu Lim menyebut Bu Cheng San Cheng akan tetap merasa segan dan menghormat. Penguasa Bu Cheng San Cheng sekarang, yaitu Goan Tong Wan berwatak tak tak acuh terhadap dunia kangong, jarang muncul di dunia perselatan dan juga tak pernah bergebrak dengan orang. Meski ada kabar yang mengatakan dia sengaja menyimpan kepandaya ilmu silatnya yang sangat tinggi dan sukar dijajagi. Tapi ada juga orang bilang Goan Tong Wan bertubuh lemah, tidak mahir ilmu silat, hanya seorang sekolahan yang terpelajar dan cuma gemar minum arak dan mengarang syair saja. Tapi apapun juga, kedudukan dan nama Goan Lo Cheng Chu di dunia kangong masih tetap tinggi dan terhormat. Perselisihan betapa besarnya, bila mana Goan Lo Cheng Chu sudi memberi satu kata keputusan saja maka segala persoalan dapat diselesaikan sampai-sampai si Ijin yang terkenal sebagai jago pedang nomor satu di dunia itu pun tidak berani mengusik Bu Cheng San Cheng sekalipun pada masa jaya-jayanya si Ijin. Goan Tong Wan hidup sampai lebih 50 tahun, baru mendapatkan seorang anak lelaki, karena itulah sayangnya terhadap putera tunggalnya itu tidak perlu diterangkan lagi. Goan Xiao Cheng Chu, juragan muda Goan, itu pun tak mengecewakan harapan orang tua. Setiap orang kangong tahu Goan Sui Hun, Goan Xiao Cheng Chu, adalah anak ajaib, sesudah dewasa bahkan tambah pintar, baik bun maupun bu, sastra maupun silat. Malahan tingkah lakunya sopan santun dan berbudi halus. Bila mana para tokoh dunia kangong menyinggung tentang Goan Xiao Cheng Chu ini, selain di mulut mereka tidak habis-habisnya memberi pujian, dalam hati mereka pun sangat menyesal bersempati kepadanya. Sebabnya, Goan Sui Hun yang cakep dan sopan itu sejak menderita sakit keras pada usia 3 tahun akhirnya menjadi buta. Jadi Goan Sui Hun adalah seorang buta. Orang yang sekali pandang mengenali Chow Liu Hi yang ternyata seorang buta. Keruan semua orang jadi melenggong. Mereka semua punya meta, meta yang sehat dan tajam, tapi setelah berbicara setian lama, bukan saja tiada seorang pun yang tahu lawan bicaranya itu buta bahkan terpikir pun tidak. Maklum, gerak-gerik pemuda itu sedemikian tenang dan wajar jalannya juga begitu mantap, waktu menuangkan arak bagi tetamunya juga tak tercecer setetes pun malahan asal usul tetamunya dapat diketahuinya dengan jelas. Coba, siapakah yang pernah membayangkan bahwa pemuda demikian adalah seorang buta? Baru sekarang semua orang tahu apa sebabnya sorot meta pemuda itu tampak sedemikian hampa dan kesepian. Di samping merasa menyesal, tanpa terasa semua orang menjadi kasihan pula. Pemuda ini sedemikian ganteng, sedemikian cakep, berasal dari keluarga bulim terpuja pula, boleh dikata putra kebanggaan zaman, hidupnya pasti tidak kekurangan apapun. Tetapi Tian justru menjadikan dia seorang buta. Apakah Tian juga iri terhadap manusia dan tidak ingin melihat lelaki yang sempurna tanpa cacat? Tanpa terasa Oh Ti Hoa menenggak tiga cawan arak lagi. Dia menenggak sebanyaknya pada wakru hati gembira, pada saat hati Mas Gul pun suka minum lebih banyak. Dengan tertawa hambar kemudian Goan Sui Hun berkata, Kini para hadirin tentu dapat memaafkan penyambutanku yang kurang baik tadi. Meski cuma basa basi saja ucapan ini tapi membuat orang merasa terharu dan sukar menanggapinya. Tiba-tiba Oh Ti Hoa berkata, caramu memberdakan kejadian tadi apakah hasil pendengaran telingamu seluruhnya? Betul, jawab Goan Sui Hun. Oh Ti Hoa menghela nafas gegetun, katanya, meski indera penglihatan Goan Kong Cuk kurang baik, tapi jauh lebih tajam daripada kami yang mempunyai telinga lengkap ini, sambil omong, kembali ia habiskan tiga cawan arak pula. Mendadak Eng Ban Li juga berkata, Tadinya ku kira indera pendengaran Eng Ban Li, itu opas kota raja terkenal, sukar ditandingi siapapun juga, setelah berjumpa dengan Goan Kong Cuk sekarang, baru ku tahu di atas langit masih ada langit, di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai, ah, terima kasih atas pujianmu, jawab Goan Sui Hun. Jangan-jangan Anda juga kenal Eng Lo Chiampu Eng Ban Li tenang-tenang saja, jawabnya, hanya pernah bertemu beberapa kali saja, Goan Sui Hun tertawa, katanya pula, Tep, isin nih Eng Lo Chiampu boleh dikata tiada bandingannya sejak dulu hingga sekarang, memang sudah lama ingin ku temui beliau untuk minta pengajaran. Kelak bila ada kesempatan masih berharap Anda sudi memperkenalkan diriku kepada beliau, gemerdep sinar mati Eng Ban Li dengan perlahan ia menjawab, baik bila kelak ada kesempatan, pasti akan ku penuhi kehendakmu, tanya jawab ini nampaknya cuma basa-basi belaka tanpa mengandung arti, seperti sengaja dilakukan Eng Ban Li untuk menutupi asal usul dirinya saja. Tapi entah mengapa, Chow Li Wu yang merasa di balik persoalan ini seperti mengandung pertentangan dan maksud tertentu dan kedua orang yang bicara ini. Cuma apa maksud tujuan mereka, seketika tak dapat diterka oleh Chow Li Wu Yang? Tiba-tiba Goan Sui Hun mengalihkan pokok pembicaraan, tanyanya bahwa sanya Tio Heng adalah jago berlayar, konon Chow Hiang Sui juga berpengalaman mengarungi samudera raya, dengan kemahiran kalian berdua masa sampai mengalami bencana di lautan dan belum lagi Tio Sam dan Chow Li Wu Yang menjawab, cepat Oh Tio Heng menyela, jika kapalnya mau tenggelam, mereka berdua mampu berbuat apa dua tiga hari ini kan tiada badai mengapa kapal penumpang kalian bisa tenggelam mendadak tanpa Goan Sui Hun. Oh Tio Heng kucek-kucek hidungnya dan berkata, jika kami tahu sebab apa kapal itu tenggelam, tentu takkan kami biarkan kapal itu tenggelam, jawaban ini cukup diplomatis, menjawab seperti halnya tidak menjawab, kecuali Oh Tio Heng, barangkali tiada orang yang mampu berkata demikian. Maka tertawalah Goan Sui Hun, ia mengangguk dan berkata pula, betul juga datangnya bencana seringkali secara mendadak dan di luar dugaan, siapapun tidak dapat meramalkan sebelumnya, mendadak Oh Tio Heng merasa pemuda tunanitra ini ada suatu kebaikan, yaitu apapun yang dikatakan orang lain selalu disetujui olehnya. Tidak lama kemudian, kapal sudah mulai berguncang, jelas hujan badai sudah hampir tiba. Mendadak Eng Ban Li bertanya, Goan Kong Chu sudah lama berdiam di Kuantiong, mengapa pergi ke lautan lepas sini Goan Sui Hun termenung sejenak, lalu jawabnya, terhadap orang lain tentu akan kukatakan tujuanku hanya untuk pesiar saja, tapi di depan kalian, mana Cai He berani berdusta, ya, Goan Kong Chu adalah seorang ksatria yang polos hal ini sudah dapat kami lihat, kata Oh Tio Heng. Ah terima kasih atas pujianmu, kata Goan Sui Hun. Bicara terus terang, Maksud tujuan perjalanan Kumi mungkin juga serupa dengan kalian, Oh, apakah Goan Kong Chu sudah tahu kami hendak pergi kemana? Tanya Eng Ban Li. Goan Sui Hun tertawa, katanya, selama beberapa hari ini banyak berkumpul beberapa tokoh terkemuka di sekitar lautan sini, kemana tempat tujuan para ksatria itu mungkin juga sama seperti kita sekarang, Gemerdep Sinar Ma Ceng Ban Li tanyanya, tempat mana yang dimaksudkan Goan Kong Chu kita tahu sama tahu, masakah anda mesti menghendakiku katakan terus terang ujar Goan Sui Hun dengan tertawa. Oh Tio Heng menyela pula, tempat yang Kong Chu maksud apakah Tian Hok Chu yang disebut juga gua emas di lautan sana? Ah, betapapun juga, Oh Tai Hiap tetap orang yang suka berterus terang, seru Goan Sui Hun sambil berkeplok. Bagus, bagus sekali jika demikian, kata Oh Ti Hoa dengan girang. Kebetulan kita dapat menumpang kapal Goan Kong Chu, hemat waktu dan tenaga tentunya, Tio Sem melototinya dan mendengus, Hektometer, jangan keburu gembira dulu, apakah Goan Kong Chu mengizinkan kita menumpang kapal Nfa atau tidak? Kan belum pastiku kira Goan Kong Chu seorang yang suka terima tamu, tidak nanti kita dihalau pergi dari kapalnya, kata Oh Ti Hoa. Goan Sui Hun bergelak tertawa, katanya, Haha, padahal kita baru saja kenal di tengah perjalanan, tak tersangka dapat bertemu dengan kawan setia dan simpatik seperti Oh Tai Hiap, segera ia angkat cawan pula dan mengajak minum. Hayolah silakan habiskan satu cawan lagi. Kapal Goan Sui Hun ini bukan saja jauh lebih mewah, pelayanannya juga jauh lebih lengkap. Dalam kamar sudah tersedia pakaian kering, juga ada arak. Sambil berbaring di tempat tidurnya, Oh Ti Hoa menghela nafas gegetun dan berkata, betapapun putera keluarga ternama tetap terhormat, tetap lain daripada yang lain, apa yang lain? Memangnya hidungnya tumbuh di bawah telinganya, tanya Tio Sen. Biarpun pak punya hidung juga tetap cocok dengan seleraku, jawab Oh Ti Hoa. Lihat saja, tutur katanya sopan, sikapnya jujur, lima kali lebih baik daripadamu, buaya bersuabiawak, tentu cocok, jengek Tio Sen. Oh Ti Hoa menggeleng-geleng, katanya, bocah ini barangkali rada miring nada bicaranya selalu menusuk. Perasaan, memangnya dalam hal apa orang menyinggungnya? Sudah tentu dia tak menyinggung diriku, hanya aku yang merasa muak kepadanya, ujar Tio Sen. Muak Oh Ti Hoa berjingkrak gusar. Kau muak padanya? Dalam hal apa dia memuakan kerbicaranya yang sok lemah lembut dan sopan santun seperti katamu itu, jawab Tio Sen. Pokoknya aku muak, merasa kerbicaranya tidak jujur, dalam hal apa dia telah menipu kita. Coba katakan kata Oh Ti Hoa dengan mendeli. Aku memang tidak dapat menerangkan, kata Tio Sen. Met Oh Ti Hoa seperti telur ayam besarnya, setelah melotot setian lama mendadak ia tertawa dan berkata pula sambil menggeleng. Coba lihat kutu busuk tua, orang ini bukankah sedang sakit, bahkan sakit parah setiap kali bila mana Tio Sen dan Oh Ti Hoa ribut mulut, selalu coh liuh yang berlagak tuli dan tidak mau ikut bicara. Tapi sekarang ia berkata dengan tertawa, Goan Kongcu memang memiliki segi-segi yang tak dapat dibandingi orang lain. Jika dia tidak cacat fisik, mungkin tokoh Kangung sekarang tiada seorangpun yang mampu menandingi dia. Oh Ti Hoa melirik Tio Sen sekejap, jengeknya. Nah, kau dengar tidak aku tak mempersoalkan kepandainya, ujar Tio Sen yang kemaksud adalah sikapnya yang kelewat simpatik dan kelewat jujur itu. Memangnya apa jeleknya simpatik dan jujur tanya Oh Ti Hoa. Baiknya memang baik, tapi kalau keterlaluan kan berubah munafik jadinya tanpa memberi kesempatan bicara pada Oh Ti Hoa, cepat Tio Sen menyambung pula, orang semacam dia seharusnya dapat berpikir panjang, tidak layak dia bicara secara belak-belakan begitu terhadap orang yang baru dikenalnya. Apalagi perjalanannya ini kan sangat dirahasiakan, itu kan tandanya dia menghargai kita dan memandang kita sebagai kawan, teriak Oh Ti Hoa. Memangnya kau kira setiap orang di dunia ini serupa kau, tidak dapat membedakan baik dan jelek, juga tidak tahu hitam dan putih, paling sedikit aku tidak sama denganmu, jengek Tio Sen. Baru diberi minum beberapa cawan arak dan disanjung puji sedikit. Kontan kau lantas menganggapnya kawan baik dan percaya penuh padanya, Oh Ti Hoa seperti marah, katanya, antara kawan harus bicara secara jujur dan setia. Hanya orang berjiwa kerdil macamkah saja yang suka mengukur orang lain dengan bajumu sendiri. Padahal, menipu orang kan harus ada maksud tujuan, lantas untuk apa dia menipu kita? Bicara tentang asal-usul keluarga, bicara tentang kedudukan dan nama baik, adakah setitik saja kita dapat membandingi dia? Lalu apa yang diincarnya bisa jadi? Bisa jadi dia memusuhi salah seorang di antara kita, kata Tio Sen. Hakikatnya dia tak pernah berkecimpung di dunia kangong, seorang pun tidak pernah dikenalnya, memangnya dia memusuhi siapa? Maka Tio Sen lantas merabah hidung juga. Agaknya penyakit merabah hidung ala Chowliuhi yang telah mulai menular juga atas diri Tio Sen. Sekalipun hidungmu kau kucek hingga pecah juga tak dapat kau katakan suatu alasan pun, betul tidak kutu busuk kata Oh Ti Hoa dengan tertawa. Betul, memang betul, ujar Chowliuhi yang. Cuma apa yang dikatakan Tio Sen juga tidak salah. Kita habis lolos dari bencana, ada baiknya jika berlaku waspada sedikit. Tiba-tiba Tio Sen berkata pula, kapal ini ternyata cukup mulus, tiada jalan rahasia, juga tiada dinding rangkap. Sudah ku periksa dengan betul, akhirnya bocah ini bicara juga menurut hati Nurani, kata Oh Ti Hoa dengan tertawa. Tapi, masih ada yang ku herankan, sambung Tio Sen. Urusan apa? Tanya Oh Ti Hoa. Bangun setiap kapal biasanya tidak banyak berbeda, cuma kapal ini agak besaran, maka kamar kabinnya ada delapan seluruhnya, tutur Tio Sen. Ya betul, kata Oh Ti Hoa. Sekarang Nona Kim mendiami sebuah, yang lotau dan bocah sipek itu satu kamar, kita bertiga berjubah dalam satu kamar, bicara bocah ini mulai bertele-tele, coba dengarkan lagi. Jika ada delapan kamar, seharusnya Goan Sui Hun menyilakan kita masing-masing. Ambil satu kamar agar bisa lebih nikmat, tapi mengapa dia sengaja mengumpulkan kita bertiga bisa jadi, bisa jadi dia tahu kita bertiga ini biasanya tidak dapat dipisahkan, kata Oh Ti Hoa. Akan tetapi, ini pun membuktikan bahwa dia tidak bermaksud jahat kepada kita, selah Oh Ti Hoa. Sebab kalau kita terpisah, kan lebih mudah untuk dikerjai. Tentunya kau belum lupa care, tinghang melayani kita akan tetapi, sisa kelima kamar itu dihuni oleh siapa tanya Tio Sen. Dengan sendirinya digunakan dia, jawab Oh Ti Hoa. Dia cuma sendirian, masa dia sekaligus menggunakan lima kamar keempat kamar lainnya mungkin kosong, sama sekali tidak kosong, kata Tio Sen. Mengapa tidak bisa kosong sebelum kita datang, ketiga kamar yang terpakai sekarang kan juga kosong, yang tiga ini mungkin betul kosong, tapi yang empat itu pasti tidak, jawab Tio Sen. Memangnya kenapa tanya Oh Ti Hoa. Tadi sudah ku perhatikan, pintu keempat kamar itu dipalang dari dalam, sekalipun benar ada penghuninya, lantas kenapa lagi? Kamar harus ditinggali manusia, apanya yang mengherankan? Akan tetapi penghuni keempat kamar itu sebegitu jauh belum penuh unjuk muka seakan-akan tidak mau bertemu dengan orang lain, Oh Ti Hoa berkedip-kedip, katanya kemudian. Bisa jadi penghuni kamar-kamar itu perempuan, lantaran tahu kapal ini baru saja kedatangan beberapa ekor serigala dengan sendirinya mereka menutup pintu kamar agar tidak kemasukan serigala. Goan Sui Hun adalah seorang lelaki sejati, seorang kuncu, mana bisa menyembunyikan perempuan kala Tio Sen. Memangnya kenapa kalau kuncu-kuncu kan juga manusia yang mesti minum arak dan perlu wanita kata Oh Ti Hoa dengan tertawa Tio Sen juga tertawa, ormalnya. Makanya kau pun merasa dirimu juga seorang kuncu begitu bukan ya, Sui Hun Oh ini memang seorang kuncu tulen, jawab Oh Ti Hoa tertawa. Si kutu busuk ini pun, tapi waktu dia berpaling kesana, dilihatnya Chow Liuhi yang sudah teridur. Kecuali mabuk, biasanya Oh Ti Hoa tidur paling lambat. Terkadang dia malah sukar pula sepanjang malam, sebab itulah sering dia bangun tengah malam untuk minum arak. Jika orang lain bilang dia setan arak dia hanya tertawa saja, orang katakan dia petualang, ia pun tertawa pula. Melihat dia sepanjang hari hanya tertawa dan omong kosong melulu orang mengira dia adalah manusia paling gembira, paling iseng, tidak menanggung sesuatu pikiran apapun. Padahal isi hatinya hanya diketahui Oh Ti Hoa sendiri. Dengan segala daya upaya dia telah melepaskan diri dari keterikatannya pada Kualem, lalu bebaslah dia bertelanakian kemari, bertualang sesuka hatinya, terutama dalam hal men perempuan, orang lain sama menganggap dia ahli, ia sendiri pun merasa bangga. Akan tetapi hatinya masih tetap kosong dan hampa. Lebih-lebih bila malam telah tiba dalam keadaan sunyi senyap, dia benar-benar merasakan kesepian yang mencekam ia pun ingin mencari teman yang sekiranya dapat diajak bicara, yang bisa saling memahami, lalu saling menghibur. Akan tetapi sebegitu jauh ia belum berani menyerahkan cintanya kepada siapapun juga. Sebaliknya ia sendiri telah membuat suatu dinding yang cukup kuat di luar hatinya sehingga cinta orang lain hakikatnya tak dapat menembusnya. Jadi terpaksa ia tetap bertualang ke sana-sini, masih tetap mencari-cari. Sesungguhnya apa yang dicari? Ia sendiri pun tidak tahu. Dia sering menyesal, menyesali dirinya sendiri mengapa bersikap sekejam itu terhadap kualam. Bisa jadi sebegitu jauh dia masih tetap cinta kepada kualam. Akan tetapi ia tidak mau mengakui kebenarannya. Mengapa pada umumnya manusia tak dapat menyayangi cinta yang telah didapatkan, tapi baru menyesal apabila sudah kehilangan dia penderitaan demikian bisa jadi cuma Chauh Liu Hiang saja yang paham. Sebab Chauh Liu Hiang punya penderitaan serupa, cuma saja dia lebih dapat mengekang diri daripada Oh Ti Hoa. Tapi semakin dikekang semakin keras pula rontaannya. Diam-diam Oh Ti Hoa memberitahu diri sendiri, aku memang sudah letih, bahkan sudah rada mabuk, seharusnya lekasku tidur saja, penderitaan batin memang menimbulkan macam-macam kesukaran lain, terutama dalam hal tidur. Semakin ingin cepat pulas, seringkali malah sebaliknya, tidak dapat tidur. Tio Sam sudah tidurnya nyat, malah sudah mulai ngorok. Diam-diam Oh Ti Hoa turun dari pembaringan, ia bawa sebotol arak, mestinya ia ingin membangunkan Tio Sam agar mengiringi dia minum. Tapi pada saat itu juga, tiba-tiba didengarnya di luar ada langkah kaki orang. Suara itu sangat perlahan sehingga membuat mengkirik. Sudah jauh malam siapakah yang berjalan di luar. Jangan-jangan seorang yang tak dapat tidur seperti Oh Ti Hoa. Tapi entah apakah orang itu pun suka minum arak seperti Oh Ti Hoa? Minum arak serupa juga berjudi, makin banyak orang semakin baik. Terkadang orang yang belum dikenal juga tidak menjadi alangan, asalkan arak sudah masuk perut, orang tak dikenal akan segera menjadi kenalan. Peduli siapa dia biar ku cari dia untuk minum bersama, baru timbul pikiran ini segera terpikir oleh Oh Ti Hoa kepada apa yang terjadi di kapal Hei Koatian serta apa yang dikatakan Tio Sam tadi. Jangan-jangan di kapal ini benar bersembunyi orang yang tidak bermaksud baik terhadap kita berpikir sampai di sini, segera Oh I Hai Hoa membuka pintu terus menyelinap keluar. Tiada bayangan seorang pun di lorong kabin, langkah kaki tadi pun tak terdengar lagi. Keempat kamar di depan sana memang ada penghuninya seperti apa yang dikatakan Tio Sam, hal ini terbukti dan sinar lampu yang terlihat dan celah bawah pintu. Kalau bisa sungguh Oh Ti Hoa ingin mendobrak ke dalam kamar-kamar itu agar diketahui siapa penghuninya tapi kalau yang tinggal di kamar-kamar itu adalah anggota keluarga Goan Sui Hoaun istrinya atau Gundiknya, kan bisa runyam urusannya. Berpikir demikian, tangan Oh Ti Hoa yang sudah diangkat hendak mengetuk pintu segera ditariknya kembali. Ia merasa langkah orang tadi seperti menuju ke atas geladak, maka ia lantas menyusul ke sana. Hujan badai ternyata tidak sehebat dugaan mereka, syukur sekarang sudah berlalu, cuaca sudah baik bintang-bintang bertaburan di langit, laut tenang dan angin meniup sejuk, kerlip bintang kelihatan membayang di permukaan laut yang kelam. Di pagar geladak kapal tampak berdiri seorang dengan termangu-mangu, seakan-akan sedang menghitung bayangan bintang di dalam laut. Angin meniup semilir mengusap rambutnya yang bertebaran terurai di pundak. Aneh siapakah dia? Jauh malam begini berdiri melamun? Perlahan-lahan Oh Ti Hoa mendekatinya, setiba di belakang orang barulah ia berdehen orang itu membalik tubuh. Kiranya Kim Lengci adanya. Kerlipan bintang menyinari mukanya, juga memantulkan cahaya air matu yang mengembeng di bola matanya. Kiranya si Nona sedang menangis. Nona yang berwatak keras, Nona yang dianggap lebih gagah daripada kaum pria ini ternyata diam-diam mencucurkan air matu di tengah malam buta begini. Oh Ti Hoa jadi melengak heran. Dalam pada itu Kim Lengci telah membalik ke sana lagi sambil mengomel dengan suara bengis. Kau ini mengapa selalu gentayangan seperti setan, tengah malam buta tidak tidur, tapi keliaran ke sini untuk apa meski suaranya masih tetap galak seperti biasa tapi sekarang ia tidak dapat menakutkan Oh Ti Hoa lagi. Oh Ti Hoa tertawa dan menjawab, engkau sendiri mengapa juga tiap tidur dan berada di sini urusanku sendiri tidak perlu kau ikut us pergi sana bentak Kim Lengci. Tapi kaki Oh Ti Hoa sebaliknya seperti terpaku di geladak situ, selangkah pun tidak menggeser. Apa yang kau tunggu di sini Oh Melagi Kim Lengci? Oh Ti Hoa menghela nafas, katanya, aku pun tidak dapat tidur seperti engkau dan ingin mencari seorang teman ngobrol, aku, aku tiada yang dapat diobrolkan denganmu, jawab si Nona. Sambil memandang botol arak yang dibawa Oh Ti Hoa, ia berkata pula, sekalipun tiada yang dapat diobrolkan, minum dua cawan kiranya dapat bukan? Mendadak Kim Lengci berdiam, selang agak lama ia berpaling dan berkata, baik, minum juga boleh. Kerlipan bintang terasa semakin terang, hembusan angin pun semakin kencang. Tapi Oh Ti Hoa merasa bertambah hangat malah, walaupun tiada separah kata pun Seng di ucapkan kedua orang ini. Dengan cepat isi satu botol arak pun habis. Baru sekajang Oh Ti Hoa membuka suara, apakah masih berminat minum lagi sambil memandang jauh ke depan sana, Kim Lengci menjawab, Ambil lagi, akan kuminum nanti, kepandayan Oh Ti Hoa mencari arak sungguh jauh lebih besar dan kera kucing mencari tikus. Sekali ini dia membawa tiga botol sekaligus. Waktu isi botol kedua sudah habis, kerlingan Metu Kim Lengci tampak mulai buram laksana bayangan bintang yang bergerak-gerak di lautan. Mendadak si Nona berkata, Urusan sekarang ini jangan kau katakan kepada orang lain Oh Ti Hoa berkedip, katanya, Urusan apa? Cerita apa si Nona menggigit bibir? Jawabnya kemudian, Aku mempunyai keluarga yang terhormat, mempunyai saudara yang tidak sedikit. Kehidupunku selama ini sangat tenteram, orang lain pun menganggap hidupku sangat senang, Betul tidak ehm? Oh Ti Hoa mengangguk. Nah maka aku ingin selalu dianggap bahagia oleh orang lain, tentunya kau paham sekarang? Ya, aku paham, jawab Oh Ti Hoa manggut-manggut. Tadi kau cuma sedang memandang bintang yang bertaburan di langit, hakikatnya tidak pernah meneteskan air Meta, Kim Lengci melengos ke sana, katanya, Baiklah, asalkan kau tahu saja, Oh Ti Hoa menghela nafas panjang, katanya pula, aku pun berharap orang lain akan menganggap aku sangat kelembira dan bahagia, tapi apa pula artinya bahagia masa kau tidak? Tidak bahagia tanya si Nona. Oh Ti Hoa tertawa, tawa yang hampa dan pedih, ucapnya perlahan, aku cuma tahu, orang yang lahirnya kelihatan sangat bahagia, sering justru sangat kesetian hidupnya, mendadak Kim Lengci berpaling ke sini pula dan menatapnya lekat-lekat. Sorot matanya tampak buram, tapi juga dalam dan sukar dijajaki. Dia seperti baru pertama kali kenal orang yang bernama Oh Ti Hoa ini, Oh Ti Hoa juga seperti baru melihat jelas Nona yang bernama Kim Lengci ini, baru sekarang ia merasa Nona ini adalah seorang perempuan sungguh-sungguh, perempuan yang cantik rupanya di buritan kapal ada orang yang sedang memutar roda kemudi, haluan kapal mendadak berubah, badan kapal terasa rada miring. Dengan sendirinya tubuh Kim Lengci juga ikut mendoyong, ia menjulurkan tangan hendak memegang pagar geladak, tapi yang terpegang adalah tangan Oh Ti Hoa. Sekarang sinar bintang pun tampak kerada buram, kerlipan bintang yang buram, bayangan orang yang buram pula. Tiada orang lain tiada suara lain, yang terdengar cuma suara nafas yang halus. Segala apa memang tidak perlu lagi diucapkan sekarang, apapun yang hendak dikatakan hanya akan berlebihan saja. Entah sudah berapa lama akhirnya Kim Lengci bersuara rawan, sebegitu jauh ku kira kau sangat, sangat jemuh padaku, aku pun mengira kau muak padaku, ujaroh Ti Hoa. Pandangan kedua orang beradu, keduanya sama-sama tertawa, tawa yang penuh arti. Cahaya bintang yang berkerlipan di tengah cakrawala itu seakan-akan sudah terlebur seluruhnya ke dalam tertawa mereka. Perlahan-lahan Kim Lengci mengangkat botol arak dan menuangnya ke laut. Kalau sudah ada cinta, untuk apa pula arak? Kutuang arakmu, kau menyesal tidak tanya Kim Lengci sambil berkedip-kedip. Apakah kau kira aku ini setan arak benar-benar jawaboh Ti Hoa? Kutau, bila mana seseorang benar-benar merasa bahagia, tentu saja tidak mau dianggap sebagai setan arak, ujar Kim Lengci dengan suara lembut. Oh Ti Hoa memandangnya lekat-lekat, tiba-tiba ia tertawa katanya, si kutu busuk tua itu sok anggap dirinya mengetahui segala hal dan orang lain pun tidak dapat mengelabui dia, tapi ada sementara urusan pasti takkan terpikir olehnya. Urusan apa tanya Kim Lengci? Semakin nerat kelenggaman Oh Ti Hoa, jawabnya dengan suara halus, dia pasti tidak menyangka engkau dapat berubah selembut ini, dia tentu menganggap aku ini macan betina, ucap si nona sambil menghigit bibir. Padahal, mendadak ia menghela nafas, lalu menyambung dengan rawan. Jika seorang benar-benar merasa bahagia, siapapun tak suka jadi macan betina, pada saat itulah sekonyong-konyong seseorang menjengek, hektometer, macan betina mendapatkan setan arak, sungguh pasangan yang setimpal, daun pintu kabin terbuka ke bagian luar, kini di balik pintu tampak ada sesosok bayangan orang dan suara jengekan itu justru keluar dari bayangan di balik pintu itu. Dengan cepat Kim Lengci membalik tubuh, sekali ayun tangan, botol arak yang sudah kosong itu terus disampitkan. Mendadak dari balik tempat gelap, terjulur sebuah tangan, hanya sekali meraup saja botol arak itu telah ditangkapnya. Di bawah sinar bintang yang remang-remang kelihatan tangan itu pun sangat putih dengan jari yang lentik. Gerakannya juga sangat cepat dan lincah. Seperti burung terbang saja, segera Oh Ti Hoa menubruk ke sana. Tapi mendadak botol arak disambitkan kembali, langsung mengarah muka Oh Ti Hoa. Berat, sekali sampuk, Oh Ti Hoa hancurkan botol arak itu, dia masih terus menubruk ke sana. Maka berkelebatlah sesosok bayangan orang dari tempat gelap itu. Mestinya Oh Ti Hoa dapat mencegatnya, tapi entah mengapa, mendadak ia seperti gercengang. Hanya sekejap saja bayangan orang itu pun berkelebat lagi terus menghilang. Cepat Kim Leng Chi memburu ke sana, dilihatnya Oh Ti Hoa masih mematung di sana dengan matlah, terbelalak ke depan penuh rasa kaget dan heran, seperti mendadak melihat setan dan tidak percaya kepada pandangan sendiri. Kim Leng Chi terus memburu ke belakang sana. Tapi kelasi yang dinas menjaga kemudi di buritan sana tiada melihat siapapun juga. Lalu kemanakah bayangan orang tadi? Jangan-jangan menyusup dan bersembunyi di kabin kapal. Setelah memutar satu keliling, lalu Kim Leng Chi balik ke tempat tadi, dilihatnya Oh Ti Hoa masih termangu-mangu di situ tanpa bergerak sedikitpun. Hi, kau melihat orang itu, bukan tanya Kim Leng Chi. Eh, akhirnya Oh Ti Hoa mengangguk. Siapakah dia tanya si Nona pula? Tapi Oh Ti Hoa menggeleng saja. Kau kenal dia bukan tanya Kim Leng Chi. Seperti, seperti, hanya sepatah kata ucapannya, segera ia ubah haluan. Aku tidak melihat jelas, Kim Leng Chi melototinya hingga lama sekali, lalu katanya hambar, suaranya terasa merdu juga cuma sayang. Kata-katanya itu tidak seharusnya diucapkan orang perempuan, Oh, masa ucap Oh Ti Hoa. Hektometer, Jenge Kim Leng Chi. Ada sementara orang memang sangat hebat, kemanapun dia pergi selalu bertemu dengan kenalan lama. Orang begini kalau mengaku hidupnya juga kesepian, hektometer setan yang mau percaya belum habis ucapannya, segera ia melengos dan tinggal pergi ke dalam kabin. Oh Ti Hoa ingin menyusul, tapi urung. Ia mengerut kening dan bergumam, apakah betul dia kenapa ada di sini?